Sepasang pedang iblis, jilid 16. Wis yang kau bantulah lomo menangkap bocah itu, pancing sedapatmu agar dia mengeluarkan seluruh ilmunya, disiknya dengan tertarik sekali sambil duduk kembali ke atas kursinya untuk menonton dan mempelajari jurus-jurus yang dimainkan Bun Beng. Tang Wis yang kini sudah mengenal Bun Beng sebagai anak yang dahulu pernah menolongnya ketika ia bertanding melawan Tai Li lama di pulau sungai Wong Ho dan hampir celaka oleh ilmu sihir lama itu. Dia meloncat dan menyerang Bun Beng dengan gerakan lincah sekali. Bun Beng terkejut. Dia maklum bahwa wanita ini memiliki gerakan yang cepat luar biasa dan mungkin lebih liai daripada Sae Chulomo. Dan memang dugaannya benar, Tang Wis yang menjadi orang yang paling disayang dan dipercaya oleh nirahai di antara para pembantunya, maka wanita itu dia beri pelajaran ilmu silat yang lebih tinggi daripada pembantu-pembantu lain, bahkan Tang Wis yang telah dia beri ilmu silat Ian Chusinkun, ilmu silat burung walet, yang mengandalkan gerakan ginkang tinggi sekali. Menghadapi Sae Chulomo saja dia sudah merasa berat, bukan hanya karena kakek itu lihai sekali, juga ia merasa enggan untuk melukai orang tua paman ibunya ini. Sekarang ditambah lagi dengan Tang Wis yang, dia benar-benar menjadi terancam hebat. Gerakan penyerangan Wis yang demikian cepatnya seolah-olah kedua lengan wanita itu berubah menjadi enam dan karena Bun Beng harus menjaga jangan sampai ia tertawan oleh kakek itu, sebuah totokan tangan kiri wanita itu ke arah lehernya tak dapat ia lakan lagi. Akan tetapi, ternyata tangan itu tidak dilanjutkan menotok, hanya mendorong pundaknya sehingga ia terpental dekat anak tangga. Ia meloncat lagi dan sekilas pandang dia melihat muka berkerundung ketua Tian Leong Pang yang sedang memandangnya penuh perhatian. Ia menjadi terkejut sekali, sadar bahwa Tang Wis yang yang turun membantu Sai Chulomo tentu hanya mendesaknya agar dia mengeluarkan semua jurus ilmunya, yaitu Seng Po Chin Keng dan si ketua itu hendak menyaksikan dan mencuri ilmu itu dengan jalan melihat gerakan-gerakannya. Bun Beng adalah seorang pemuda yang cerdik. Dia tahu bahwa betapapun juga, dia takkan mampu menang karena kalau si ketua sendiri turun tangan, betapapun dia melawan tetap akan percuma saja, maka dia mengambil keputusan untuk tidak memperlihatkan ilmunya agar tidak dicuri oleh ketua itu. Tak mungkin engkau akan dapat mencuri jurus-jurus simpanan Xiao Lim Pai dan Seng Po Chin Keng, pikirnya dan kini ia melawan dengan gerakan sederhana sehingga dalam belasan jurus saja ia telah roboh tertotok oleh Sai Chulomo. Mirahai menjadi terkejut, penasaran, dan marah. Dia pun mengerti bahwa pemuda bandel itu sengaja tidak memperlihatkan jurus-jurus aneh itu, dan sengaja membiarkan dirinya tertangkap. Lempar dia ke dalam penjara di bawah tanah rentak ketua Tian Leong Pang. Jangan keluarkan sebelum dia mentaati perintah. Sai Chulomo terkejut dan memandang ketuanya. Akan tetapi sinar matuk ketuanya jelas menyatakan tidak mau dibantah. Terpaksa Sai Chulomo diam saja melihat tubuh pemuda itu diseret oleh dua orang petugas yang membawa ke tempat tahanan di bawah tanah yang letaknya di sebelah belakang kompleks bangunan-bangunan. Sarang Tian Leong Pang. Biarpun tubuhnya sudah lemas tertotok, ketika ia diseret pergi, Bun Beng masih mendengar ucapan ketua Tian Leong Pang, lanjutkan pesta dan pertandingan. Dia merasa puas dapat menangkap kemarahan dan kejengkelan dalam suara itu. Dia telah kalah, dia telah gagal menolong para tokoh Kang Ong, namun sedikitnya dia telah berhasil membuat ketua Tian Leong Pang kecewa, terhina dan marah-marah. Tahanan di bawah tanah itu amat menyeramkan. Dua orang petugas yang kini menggotong tubuh Bun Beng, membawa pemuda itu memasuki lorong bawah tanah yang menurun melalui anak tangga batu. Lorong yang gelap dan di tiap tikungan terdapat pintu besi yang terjaga oleh dua orang anggota Tian Leong Pang. Setelah melalui tujuh pintu, sampailah mereka di sebuah kamar tahanan dan tubuh Bun Beng dilempar ke dalam kamar ini. Bun Beng tidak memperhatikan tempat itu, juga tidak peduli ketika pintu kamar itu ditutup dari luar. Dia sibuk mengatur pernapasan, dan berusaha membebaskan totokan agar jalan darahnya mengalir normal kembali. Dia maklum bahwa tanpa usaha ini pun, akhirnya totokan itu akan punah, akan tetapi, hal itu akan makan waktu beberapa jam lamanya. Akhirnya dia berhasil memulihkan kembali jalan darahnya dan ia bangkit duduk, bersilah dan menghimpun tenaga karena mulai saat itu dia harus berlaku hati-hati dan tenaganya harus pulih untuk menghadapi segala kemungkinan. Sekitar sejam lamanya dia bersihulian, tidak mempedulikan keadaan di sekelilingnya. Setelah tenaganya pulih dan batinnya tenang kembali, baru Bun Beng menghentikan semedinya dan membuka mata. Mula-mula yang ia dapati adalah bahwa kamar itu agak gelap, remang-remang dan lembab. Kemudian setelah membiasakan matanya dalam cuaca yang remang-remang itu, ia bangkit berdiri dan mulai menyelidiki kamar tahanan. Sebuah kamar berdinding batu yang lebarnya 3 meter persegi, langit-langitnya juga batu, tingginya dari lantai ada 4 meter. Tidak ada jendelanya, hanya terdapat sebuah pintu dari mana dia dilempar masuk. Pintu ini kecil hanya cukup dimasuki satu orang, dan terbuat dari baja tebal yang masuk ke dalam dinding batu. Kokoh kuat pintu itu, tak mungkin dibongkar. Bun Beng menarik napas panjang karena sekali pandang saja dia maklum bahwa tidak mungkin lolos dari tempat ini menggunakan tenaga membongkar pintu atau menjebol dinding. Harus mencari akal. Namun, andai kata dia dapat keluar, bagaimana ia dapat lolos dari Tianlongpang? Lorong itu saja mempunyai tujuh buah pintu yang terjaga, belum lagi diingat bahwa kalau dapat keluar dari lorong bawah tanah, di atas sana masih ada tokoh-tokoh Tianlongpang yang liai, terutama sekali ketuanya. Aku harus bersabar dan melihat perkembangan selanjutnya, akhirnya ia menghibur diri sendiri. Betapapun juga dia merasa yakin bahwa dia tidak akan dibunuh, karena selain Sai Chulomo mengaku sebagai kakeknya itu tidak suka melihat keturunannya terbunuh, Juga ketua Tianlongpang agaknya ingin sekali mendapatkan ilmu silatnya, terutama sekali Sempo Chin Keng. Betapapun, dia masih memiliki ilmu sebagai modal untuk hidup. Dengan pikiran ini, hatinya menjadi lebih tenang dan bundeng lalu mencari tempat duduk di lantai yang enak. Akan tetapi, mana ada tempat duduk yang enak? Lantai itu terbuat dari batu pula, kasar dan agak basah karena selalu ada air menitik turun dan di atas lantai tampak rangka-rangka manusia berserakan. Bundeng mengerutkan keningnya. Ada tujuh buah tengkorak manusia di dalam kamar mereka itu. Siapa tahu mungkin lebih banyak lagi, tersembunyi di balik batu-batu berlumut. Dia tidak peduli, akan tetapi rangka-rangka manusia di situ memperingatkannya bahwa kalau dia tidak mentaati perintah ketua Tianlongpang dan tidak mau menjadi anggotanya, tanpa dibunuh pun dia akan mati di tempat ini, seperti rangka-rangka itu. Akan tetapi, mungkinkah kakek muka singa yang telah berani mati membelahnya itu akan membiarkan dia mati? Tidak. Dia tidak boleh mati kelaparan di tempat ini. Dia harus berusaha untuk keluar dari neraka ini. Mulailah Bundeng melakukan penyelidikan. Mula-mula dia memeriksa pintu itu dan mencoba tenaganya. Namun segera mendapat kenyataan bahwa tidak mungkin dia menjebol pintu yang amat kuat itu. Dia lalu memeriksa dinding batu. Dinding yang amat kokoh, batu bertumpuk dengan tanah yang keras. Kokoh kuat tak mungkin dibongkar dengan tangan kosong. Siapa tahu akan ada penjaga datang menyerahkan makanan, pikirnya. Kalau mereka, terutama kakek muka singa, tidak menghendaki dia mati, tentu mereka akan mengirim makanan dan minuman. Dia merasa yakin bahwa dia tidak akan dibiarkan mati begitu saja sebelum dibujuk. Maka ia menghentikan pemeriksaannya dan kembali duduk di sudut kamar itu, bersila dan bersemedi. Teringat dia akan semua pengalamannya di waktu kecil. Semenjak terseret oleh pusaran maut air sungai Wong Ho, sudah berkali-kali dia terancam bahaya maut, bahkan terpaksa harus hidup di antara sekumpulan monyet, di bawah terbang burung raksasa dan jatuh terlepas ke atas laut, namun selalu dia tertolong. Kalau Tian menghendaki, sekali ini pun dia tentu akan selamat. Teringat akan kekuasaan Tuhan, Bundeng menjadi tenang. Manusia hidup tergantung dari kekuasaan Tuhan, mutlak dan seluruhnya. Tanpa kekuasaan Tuhan, manusia tak mungkin dapat hidup. Detik jantung yang memompa darah ke seluruh bagian tubuh, pernapasan yang memerimakan darah, semua berjalan otomatis tanpa dikuasai manusia. Dalam tidur sekalipun, detik jantung dan pompa paru-paru tetap bekerja, siapa yang mengerjakannya kalau bukan kekuasaan Tuhan? Dalam keadaan sunyi gelap menghadapi ancaman maut ini, perasaan Bundeng makin dekat dengan kekuasaan Tuhan. Teringatlah ia akan wajangan-wajangan gurunya yang pertama, Sio Lam Hwasio, akan kekuasaan Tuhan dan betapa lemahnya manusia, betapa tidak ada artinya. Ingin dia tertawa karena gelihatinya kalau teringat akan wajangan suhunya dahulu. Bagaimana pula yang dikatakan gurunya itu akan kelemahan manusia? Orang yang merasa dirinya pandai dan berkuasa adalah sebodoh-bodoh orang, demikian antara lain gurunya pernah berkata. Manusia memiliki puluhan ribu rambut dan bulu di tubuhnya, namun mengatur pertumbuhan sehelai rambut atau bulunya saja dia tidak mampu. Jangankan mengatur pertumbuhan kuku, mengatur detik jantung, menentukan mati hidupnya. Hanya oleh kehendak dan kekuasaan Tuhan sajalah manusia dapat hidup dan mati. Pelajaran seperti ini memperkuat batin Bundeng, memperbesar kepercayaannya kepada Tuhan sehingga dia tidak takut menghadapi ancaman bahaya maut, karena ia sudah merasa yakin sepenuhnya, bahkan sudah berkali-kali mengalaminya dalam hidup, bahwa apapun yang terjadi, baru dapat terjadi apabila Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan menghendaki dia mati, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang akan dapat menghindarkannya dari kematian. Sebaliknya, apabila Tuhan menghendaki dia hidup, juga tidak ada kekuasaan di dunia ini yang akan dapat membuat dia mati. Apalagi hanya kekuasaan manusia, biar dia sesakti ketua Tian Liong Pang sekalipun. Teringat akan semua ini Bundeng tertawa. Ingin dia bertanya kepada ketua Tian Liong Pang yang sakti itu apakah dia mampu mengatur pertumbuhan rambut-rambutnya, tidak usah semua, sehelai saja. Betapapun juga, Tuhan takkan menolong manusia yang tidak berusaha menolong dirinya sendiri. Usaha atau ikhtiar merupakan kewajiban manusia yang sekali-kali tidak boleh dihentikan selama dia hidup. Adapun akan jadinya, terserah kepada kekuasaan Tuhan, akan tetapi dia harus berusaha menyelamatkan diri. Kalau Tuhan menghendaki dia mati akan matilah dia. Mati dibunuh ketua Tian Liong Pang, atau mati kelaparan di situ, atau mati dalam usahanya menyelamatkan diri, semua itu hanya dijadikan lantaran atau jalan, dipilih oleh Tuhan sebagai penyebab kematiannya. Pikiran ini membuat Bun Beng menjadi tenang sekali, sedikitpun dia tidak merasa khawatir karena hatinya telah bebas daripada keinginan hidup atau mati, sudah ia serahkan seluruhnya kepada keputusan Tian. Ia hanya memutar otaknya mencari jalan keluar, bagaimana harus menggunakan akal. Setelah keadaan di dalam kamar tahanan itu gelap pekat, tanda tentu di luar ada api penerangan yang dipadamkan, Bun Beng merebahkan dirinya, terlentang di atas lantai batu yang lembab dan tertidurlah dia karena hatinya tenang. Sinar yang membuat keadaan gelap pekat itu menjadi remang-remang membangunkannya. Ia menduga bahwa tentu malam telah terganti pagi karena cahaya yang kini sedikit menerangi kamar itu berbeda dengan cahaya semalam, cahaya matahari yang putih dengan cahaya lampu kemerahan. Sebuah kepala nampak dibalik jeruji baja di bagian atas pintu. Kepala saya culomo. Kemudian, tangan kakek itu diulurkan di antara jeruji, membawa dua potong roti kering yang panjang dan seguci air. Bun Beng dapat menangkap getaran suara penuh haru dan harap dalam kata-kata kakek itu. Ia menahan kilas pikiran untuk menangkap kedua lengan kakek yang diulur masuk melalui jeruji besi. Apa gunanya? Dia tidak akan dapat memaksa kakek ini, dan tidak dapat pula mencelakakannya. Ia menerima roti dan guci air. Terima kasih, tanpa berkata-kata lagi pemuda ini makan roti kering. Dua potong roti itu cukup baginya untuk mengenyangkan perutnya, kemudian ia minum air jernih yang menyegarkan tubuhnya. Selesai makan dan minum, Bun Beng yang melihat kakek itu masih berdiri di luar pintu dan sejak tadi memandangnya bertanya, Sampai berapa lama aku akan ditahan di sini? Apakah makanan dan minuman diberi racun perampas ingatan agar aku suka membuka rahasia ilmu silat untuk dipelajari pangcumu? Saya culomo menggeleng kepalanya. Tidak, Bun Beng. Engkau adalah cucuku, engkau dianggap sebagai orang sendiri, tidak perlu pangcumu mempelajari ilmumu yang kelak akan ditukar dengan ilmu yang lebih tinggi oleh pangcumu sendiri. Bun Beng, tidak tahukah engkau bahwa kami bermaksud baik kepadamu? Engkau cucuku, hanya satu-satunya, maka engkau tidak akan dibunuh. Kalau engkau suka menjadi anggota Tian Liong Pang, engkau malah akan memperoleh kedudukan tinggi, sesuai dengan kepandayanmu. Bun Beng menggeleng kepala. Biarpun dia harus berusaha meloloskan diri, akan tetapi tak pernah terpikir olehnya menukar keselamatannya dengan merendahkan diri menjadi anggota Tian Liong Pang yang ia anggap amat jahat dan keji. Percuma saja engkau membujuk. Aku tidak akan suka menjadi anggota Tian Liong Pang hanya untuk menyelamatkan nyawaku. Kalau aku berhasil keluar dari sini, aku tetap akan menentang Tian Liong Pang menculiki tokoh-tokoh Kang O. Ah, engkau tidak tahu, Bun Beng. Pang Cu adalah seorang bijaksana, sama sekali bukan orang jahat. Bahkan dia telah merubah Tian Liong Pang dari kesusatannya, kembali ke jalan benar. Kalau dia melakukan penculikan atas diri tokoh-tokoh Kang O, itu sekali-kali bukan dengan niat mencelakakan mereka, melainkan hendak mempelajari dan menyaksikan jurus-jurus rahasia mereka yang telah diketahui Pang Cu bagian teorinya saja. Kemudian mereka dibebaskan kembali. Pang Cu adalah seorang yang memiliki kesaktian hebat. Hem, kalau memang sakti, mengapa masih ingin mencuri ilmu orang-orang lain? Pang Cu tidak akan menggunakan ilmu-ilmu itu, hanya ingin menghimpun, kemudian menciptakan ilmu baru untuk menandingi kehebatan cucu pulau es. Bun Beng mengerutkan keningnya. Justeru itulah yang aku tidak suka. Aku kagum dan suka kepada pendekar siluman yang aku yakin adalah seorang yang selain sakti, juga amat bijaksana. Kalau Pang Cu mau memusuhi pendekar siluman, sudah pasti sekali aku berpihak kepada majikan pulau es itu. Saya Cu Lomo kelihatan berduka. Airh, Bun Beng. Mengapa engkau menyusahkan hati seorang tua seperti aku? Apa perlunya engkau mencampuri segala urusan yang tiada sangkut prautnya denganmu? Engkau menyerah dan taatlah, dan aku bersumpah bahwa kelak engkau tidak akan menyesal. Akan kau lihat sendiri kebaikan Tian Leong Pang. Maaf, aku tetap tidak mau menjadi anggota Tian Leong Pang. Bun Beng, engkau tidak akan dapat keluar dari sini. Jalan satu-satunya adalah mentaati Pang Cu dan aku hanya diperbolehkan membujukmu selama tiga hari. Kalau selama itu engkau belum menurut, engkau akan menjadi tahanan di sini selamanya. Dan engkau, engkau akan mati dengan sia-sia. Menyesal sekali. Aku lebih memilih bahaya mati daripada harus menuruti kehendak Pang Cu mu yang seperti iblis itu. Kakek itu menghela nafas panjang, kemudian pergi dengan muka berduka. Selama tiga hari terus-menerus datang dan membujuk, namun tetap saja Bun Beng tidak mau menuruti bujukannya. Bahkan pemuda itu kini semakin tekun dengan penyelidikannya. Dibongkarnya batu-batu di lantai, di antara tulang-tulang rangka manusia, dan dia menemukan sebuah kapak bergagang panjang. Tentu kapak ini merupakan senjata dari seorang di antara mereka yang telah menjadi rangka itu. Kemudian ia memeriksa dinding, dinding di sebelah kanan pintu lebih berlumut dan dingin sekali. Kalau ia menempelkan telinganya di situ, terdengar bunyi air berkerosok. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa tentu dinding ini yang paling tipis sehingga dia dapat mendengar bunyi air bergerak. Akan tetapi mengapa ada air di balik dinding ini? Setelah hari ketiga dan kakek muka singa menghabiskan bujukannya dengan sia-sia, kakek itu tidak muncul lagi. Setiap malam ada seorang penjaga melemparkan roti kering dan guci air ke dalam kamar tahanan. Dan mulailah Bun Beng bekerja. Dengan kapak gagang panjang itu dia mulai membongkar batu dinding kanan sekuat tenaga. Dia bekerja setelah penjaga melemparkan makanan. Setelah menghabiskan roti dan air, mulailah dia menghantami dinding batu dengan kapaknya. Dia mempunyai waktu sehari semalam lamanya. Besok malam, barulah ada penjaga datang untuk memberi makanan dan minuman. Dia harus berhasil selama sehari semalam ini, karena kalau tidak, tentu penjaga akan melihatnya dan dia akan ketauan, yang berarti gagal. Bun Beng bekerja dengan semangat menyala-nyala, tak pernah sedetik pun ia berhenti dan dia tidak mempedulikan kedua telapak tangannya yang sudah lecet-lecet dan otot-otot lengannya yang menggelepar-gelepar di dalam daging. Ia terus menghantamkan kapaknya dan satu demi satu batu dinding dapat ia bongkar. Batu itu keras sekali dan semalam suntuk dia hanya dapat membongkar sedalam satu meter. Namun belum tampak tanda-tanda bahwa dinding itu telah menipis. Pada keesokan harinya Bun Beng masih terus bekerja, dia tidak mempedulikan apa-apa lagi, seluruh pikiran, perhatian, dan tenaga dikerahkan untuk menghantami batu-batu dengan kapaknya. Dia tidak tahu berapa lama dia bekerja, hanya bahwa dia harus berlomba dengan waktu. Betapapun juga, hatinya mulai risau ketika dinding yang tadinya jelas itu mulai tampak suram tanda bahwa hari telah mulai sore dan sebentar lagi malam makan tiba dan berarti si penjaga akan datang mengantar roti dan air. Dia akan ketawan dan akan gagal. Teringat akan ini, Bun Beng memperhebat tayunan kapaknya, menghantam dinding batu yang kini sudah ia gali sedalam dua meter lebih, tingginya seukuran tubuhnya. Batu-batu berserakan di dalam kamar itu, ia tendang-tendangi sehingga bertumpuk di kanan-kiri dan belakangnya. Malam tiba, kegelapan cuaca kini diterangi seberkas cahaya kemerahan sinar lampu penerangan seperti biasa. Tak seberapa lama lagi penjaga tentu muncul. Bun Beng menghentikan kapaknya yang menjadi panas karena terus-menerus menghantam batu keras. Dia terduduk, terengah-engah dan menghapus peluh sambil mengasah otak. Bagaimana sekarang? Dinding terkutuk itu tidak juga dapat ia tembus, agaknya setebal perut gunung. Dan si penjaga sebentar lagi datang. Akan terbuang sia-sialah usahanya yang mati-matian selama sehari semalam. Tubuhnya terasa penat sekali, perutnya lapar dan kerongkongannya kering, haus. Lapar dan haus. Teringat akan ini, Bun Beng meloncat bangun dan lari ke pintu, menempelkan tubuhnya ke pintu yang lebarnya hanya sebesar orang. Kedua lengannya ia keluarkan dari celah-celah jeruji baja, mukanya ia tempelkan pada jeruji dan matanya mengering ke arah datangnya penjaga. Ketika ia melihat penjaga datang membawa roti dan guci air, Bun Beng berteriak-teriak memaki, penjaga keparat. Mengapa begitu lama? Aku sudah kelaparan dan hampir mati kehasan. Hayo cepat bawa roti dan air itu ke sini. Keparat Jahana mengkau. Penjaga itu berhenti dan tertawa. Hahaha, orang muda. Jangan kira aku tidak tahu akan akal bulusmu. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Bun Beng mendengar ini. Ia makin merapat pada jeruji pintu, menutupi seluruh celah jeruji dengan kedua lengan di kanan-kiri mukanya. Apa, apa maksudmu? Kembali penjaga itu tertawa dan berdiri agak jauh sehingga Bun Beng tidak akan mampu menjangkau dengan tangannya. Hahaha, apa kau kira aku bodoh? Engkau tentu ingin agar aku mendekat sehingga engkau dapat menangkap dan membunuhku, bukan? Rasa lega menyelubungi hati Bun Beng. Ia membentak, memang aku ingin sekali mencekik lehermu dan mematahkan tulang punggungmu. Jangan mimpi, aku lebih cerdik darimu. Begitu melihat engkau di pintu, aku sudah curiga karena biasanya engkau tidak mengacuhkan roti dan air yang kubawa untukmu. Tentu engkau hendak menggunakan akal, pikirku, maka aku tidak mau mendekat. Nah, nih, kau tangkap roti dan airmu. Hahaha, penjaga itu melemparkan roti dan guci air ke arah kedua tangan Bun Beng. Dengan sengaja Bun Beng bergerak lambat, roti dapat ditangkapnya, akan tetapi guci air itu luput dan jatuh ke atas lantai di luar pintu, airnya tumpah. Jahanam, lekas ambilkan air untukku. Aku haus sekali Bun Beng berteriak-teriak akan tetapi penjaga itu tertawa. Rasakan kau katanya sambil berjalan pergi. Bun Beng cepat mengambil kapaknya dan lupa makan. Dia mulai lagi bekerja, hatinya lega. Dia telah dapat memperpanjang waktu usahanya sehari semalam lagi. Batu-batu itu mulai mudah dibongkar karena tanahnya lembek dan basah, bahkan kini ada air menetes-netes memasuki kamar. Dia menggali terus penuh semangat. Pada keesokan harinya lewat pagi, air yang menetes makin banyak, bahkan kini jelas terdengar bunyi riak air. Bun Beng mengapak terus, tampak ada batu bergerak, kapaknya terayun ke arah batu itu dan kerasak-kerasak, diurur. Bun Beng cepat meloncat ke samping, melempar kapaknya dan mepet pada dinding dekat lubang yang kini tiba-tiba pecah menjadi lebar terdorong oleh masuknya air seperti dituang. Bun Beng berdiri mepet dinding dengan muka pucat. Bahaya yang datang mengancamnya ini tidak kalah mengerikan. Memang benar dia telah berhasil membobol dinding, akan tetapi ternyata di belakang dinding itu adalah air yang entah berapa banyaknya, yang kini membanjiri kamar tahanan. Bun Beng tidak mau panik, dan otak-otaknya bekerja cepat. Jika ia menerobos lubang itu, tidak mungkin dia kuat menghadapi tenaga air yang menerjang masuk, maka ia hanya mepet dinding dekat lubang sambil mencengkeram dinding batu dengan kedua tangannya. Dia maklum bahwa kalau kamar itu telah penuh, air akan terus menerobos keluar melalui celah-celah jeruji pintu. Akan tetapi, mengingat bahwa lubang itu tidak begitu besar dan air yang menerobos tidak banyak, maka tekanan air dari luar lubang dinding tentu tidak begitu besar. Maka dengan kenekatan luar biasa, Bun Beng menanti sampai kamar itu penuh. Air naik dengan cepatnya sampai keleher, dia memejamkan matu dan mengumpulkan napas sepenuh paru-parunya sambil menanti. Bun Beng memang cerdik. Kalau dia panik dan berusaha keluar dari lubang dinding, selain air menerjang masuk, tentu dia akan terseret dan terbanting kembali sehingga membahayakan keselamatannya. Sebentar saja air menjadi penuh dan Bun Beng yang telah tenggelam di dalam air itu merasa betapa dorongan air dari lubang dinding yang jebol itu tidak begitu kuat lagi. Cepat ia melepaskan cengkeraman tangannya pada dinding, berenang ke arah lubang dengan tangan meraba-raba karena ketika ia membuka matanya, dia tidak dapat melihat apa-apa, air itu keruh dan akhirnya dia dapat meraba dinding yang jebol. Dia merangkak, berpegangan pada pinggiran lubang, terus merayap keluar lubang itu. Ketika ia meluncur ke depan, tubuhnya terdorong ke atas dan taulah dia bahwa dia berada di air yang dalam, entah telaga, sungai atau laut. Tak mungkin lautan, pikirnya, karena air tidak asin. Dia membiarkan dirinya meluncur ke atas, bahkan membantu dengan kaki tangannya karena dia harus dapat tiba di permukaan air. Dadanya seperti akan meledak karena sudah terlalu lama dia menahan nafas. Betapa girang hati Bun Beng ketika akhirnya kepalanya tersembul di permukaan air. Ia membuka mulut dan menghisap nafas banyak-banyak sampai dadanya terasa nyeri. Ia terengah-engah, berganti nafas dan membuka kedua matanya. Kiranya ia telah tiba di permukaan sebuah sungai yang amat lebar, sungai yang selain lebar juga dalam, dan airnya keruh. Demikian lebarnya sungai itu sehingga dari tempat ia muncul, yaitu di tengah-tengah, ia melihat kedua tepinya jauh sekali. Aduh! Tiba-tiba secara otomatis Bun Beng mengerahkan singkang membuat kakinya keras karena kakinya terasa digigit sesuatu dari bawah. Ia dapat menahan gigitan itu dengan singkangnya yang membuat kaki kirinya kebal, tetapi kini makhluk yang mengigitnya itu meronta dan hendak menyeretnya ke bawah. Bun Beng menjadi marah. Cepat ia menarik kakinya dan tampaklah seekor ikan menggigit kakinya itu. Ikan yang besar sekali, sebantal besarnya. Ikan keparat Bun Beng membentak dan menendangkan kakinya. Ikan itu mencelat karena gigitannya terlepas dan karena dia tidak dapat tahan lama di atas permukaan air. Akan tetapi kini Bun Beng melihat suara hiruk-pikuk di kanan kirinya, air berguncang dan suaranya berkecipak, tampaklah kepala-kepala dan ekor-ekor banyak ikan besar mengurungnya dan menyerangnya dari depan, kanan kiri dan belakang. Bun Beng makin mendongkol. Dia mengenal ikan-ikan ini, semacam ikan lele yang tidak bersisik, kulitnya licin halus, kepalanya bulat mengkilap dan matanya seperti mati orang yang licik, gerakannya cepat sekali. Biasanya ikan macam ini merupakan bahan hidangan yang lezat, baik dipanggang maupun dimasak atau digoreng sekalipun. Biasanya melihat seekor ikan seperti ini di darat menimbulkan selera. Akan tetapi pada saat itu, agaknya selera ikan-ikan itulah yang timbul melihat tubuh Bun Beng. Dan ikan-ikan ini, berbeda dengan yang biasanya dilihat Bun Beng, amatlah besarnya. Belum pernah ia melihat ikan lele sedemikian besarnya, biasanya hanya sebesar betis. Mungkin bukan ikan-ikan lele, karena tidak mempunyai kumis. Bun Beng tidak memusinkan ikan apa-apa yang mengeroyoknya dan dia mulai mengamuk. Dengan tangan kanan, ia memukul seekor ikan yang menyerangnya dari depan sehingga tubuh ikan itu terlempar jauh di atas air, kemudian kaki tangannya bekerja memukul dan menendang ikan-ikan itu. Aup! Karena lupa bahwa dia bukan sedang berada di darat, maka begitu dia main silap di air, tubuhnya tenggelam dan dia gelagapan. Cepat ia menggerakkan kedua kakinya dan kini setelah tubuh atasnya timbul, ia hanya menggunakan kedua tangan saja untuk memukul dan mendorong ikan-ikan itu, sedangkan kedua kakinya dia pergunakan untuk menahan tubuhnya agar tidak tenggelam. Bun Beng adalah seorang yang telah memiliki tingkat kepandayan tinggi, dan kalau hanya dikeroyok oleh ikan-ikan seperti itu saja, agaknya dia akan dapat mengalahkan para pengeroyoknya dengan mudah. Akan tetapi itu kalau di darat. Kalau di air, dialah yang repot sekali. Kepandayanya berenang di air amat terbatas, bukan termasuk ahli, tentu saja dibandingkan dengan ikan-ikan yang memang hidupnya di air di akalah jauh dan sebentar saja Bun Beng menjadi gelagapan dan sudah beberapa kali tubuhnya terkena gigitan ikan-ikan kelaparan itu. Selaka, keluhnya. Baru saja terbebas dari kamar neraka, dia sudah diancam bahaya air, dan baru saja dia terbebas dari ancaman itu, kini dia kembali menghadapi maut di mulut ikan lelah. Benar-benar menyebalkan bahaya yang sekali ini mengancamnya. Betapa tidak menyebalkan kalau dia harus mati di mulut ikan-ikan lelah. Padahal, semestinya ikan-ikan lelah itulah yang mati di mulut manusia. Betapa memalukan, seorang pendekar mati di keroyok ikan lelah. Tidak, dia tidak mau mati begitu remeh. Bun Beng melawan sedapatnya sambil berusaha berenang ke tepi sungai itu. Tiba-tiba terdengar lengkin nyaring di susul suara berkelepaknya sayap. Bun Beng mendengar ini, akan tetapi dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya terhadap pengeroyokan ikan-ikan itu. Sekali ia memutar tubuh menghantam seekor ikan dengan tangan kanannya, membuat ikan itu terlempar dalam keadaan mati karena kepalanya pecah. Tiba-tiba saja, seperti munculnya tadi, ikan-ikan itu menyelam dan lenyap, kecuali beberapa ekor yang telah menjadi bangkai. Dan sebelum Bun Beng sempat sadar akan datangnya bahaya lain, tahu-tahu pundaknya terasa nyeri dan tubuhnya sudah melayang ke atas. Bun Beng terkejut sekali. Tubuhnya melayang tinggi dan di atas terdengar kelepak sayap burung. Ia memandang ke atas dan tepat seperti yang ia duga dan khawatirkan, pundaknya telah dicengkeram oleh kaki seekor burung Raja Wali yang besar dan ia dibawa terbang tinggi sekali. Sialan Bun Beng menyumpai dirinya. Terlepas dari mulut ikan lele, kini masuk ke dalam cengkeraman Raja Wali Raksasa yang buas. Mengapa dirinya selalu ditimpa kemalangan dan diancam bahaya maut yang mengerikan? Teringat ia akan pengalamannya dahulu ketika ia diterbangkan seekor burung dan dia bersembunyi di dalam keranjang. Dia memandang penuh perhatian dan keningnya berkerut. Celaka. Burungnya yang itu-itu juga. Burung Raja Wali milik Pulau Neraka. Tak salah lagi, dia mengenal modelnya. Wah, wah, kalau burungnya ada, tentu pemiliknya ada. Bocah laki-laki menjemukan itu, bocah iblis yang keji dan sadis. Sekarang tentu sudah menjadi seorang pemuda, dan tentu lebih kejam daripada dahulu. Hampir saja Bun Beng memukul kalau saja dia tidak ingat bahwa dia bukan di atas tanah. Ia melirik ke bawah dan menjadi ngeri. Burung itu terbang tinggi sekali sehingga sungai yang besar itu kini tampak jelas seperti seekor naga jauh di bawah. Dan burung itu tidak lagi berada di atas sungai. Kalau dia memukul dan terlepas dari cengkeraman, tentu dia akan jatuh terbanting ke atas tanah dan remuk semua tulangnya. Maka ia lalu meraih ke atas dan tangannya memegang kaki burung rat-rat sambil melepaskan cengkeraman kaki burung yang masih mencengkeram pundaknya. Kini dialah yang memegang kaki burung, tidak berani melepaskan karena hal itu akan berarti kematian yang mengerikan baginya. Tiba-tiba ia melihat seekor burung lain, juga amat besar, terbang cepat datang dari jauh. Sudah terdengar suara pekek burung itu melengking keras. Selaka, pikirnya, tak salah lagi tentulah bocah setan itu yang datang menunggang burungnya. Masih terlalu jauh untuk dapat dilihat apakah burung yang terbang datang itu ada penunggangnya atau tidak. Ia memutar otaknya, mencari akal apa yang harus dilakukannya kalau sampai pemuda setan itu betul-betul datang. Kalau saja dia bisa naik ke atas punggung burung ini, dia akan mendapat kesempatan untuk menghadapi lawan. Sama-sama menunggang burung, barulah ramai dan sebanding kalau bertempur. Kalau dia bergantung pada kaki burung, tentu saja dia tidak dapat melakukan perlawanan dengan baik. Paling-paling dia hanya bisa melindungi tubuhnya dengan sebelah tangan, yang sebelah lagi harus ia pergunakan untuk bergantungan pada kaki burung. Tiba-tiba burung yang membawanya itu melengking keras, lengking tanda kemarahan, dan ketika burung yang terbang datang itu sudah tampak dekat, hati Bun Beng agak lega karena tidak tampak ada penunggangnya. Namun kelegaan hatinya itu menjadi berubah seketika saat kedua ekor burung itu sudah saling serang dengan hebatnya. Kini tampak jelas oleh Bun Beng bahwa burung yang baru datang adalah seekor burung Garuda putih. Dia mengenal burung itu. Burung Tunggangan Pendekar Seluman. Burung Garuda dari Pulau Es. Tentu saja dua ekor burung yang menjadi musul lama itu kini saling terjang mati-matian, saling cakar, saling patuk, saling kabruk sambil mengeluarkan suara melengking menulikan telinga. Bun Beng yang celaka dalam pertarungan antar dua ekor burung raksasa itu. Betapa tidak, tubuhnya tergantung di kaki burung Raja Wali dan di dalam pertandingan itu, kedua ekor burung saling terjang sehingga tubuh Bun Beng terbawa, terguncang, bahkan dia menjadi korban terkaman burung Garuda yang tentu saja tidak dapat memberdakan antara dia dari kaki burung lawan. Bun Beng yang masih bergantung pada kaki Raja Wali menjadi serba salah. Mau membantu Garuda Putih dengan memukul tubuh Raja Wali, berarti dia seperti memukul diri sendiri. Kalau Raja Wali itu jatuh, bukankah berarti dia sendiri pun jatuh-jatuh ke bawah? Mau membantu burung Raja Wali, dapat dia lakukan dengan jalan memukul Garuda Putih di waktu dua ekor burung itu saling kabruk, hatinya tidak mengijankan karena dalam pertandingan antara kedua ekor burung itu otomatis dia berpihak kepada Garuda Putih yang menjadi peliharaan pendekar siluman yang ia kagumi. Membantu Raja Wali salah, membantu Garuda pun tidak mungkin. Diam saja juga tidak baik karena dialah yang paling payah dalam pertandingan angkasa itu. Bun Beng benar-benar merasa tersiksa sekali, tersiksa lahir batin. Tubuhnya menjadi bulan-bulanan, montang-manting terdorong ke sana-sini, kena patuk dan cakar hingga ia luka-luka dan tubuhnya terasa sakit-sakit, pakaiannya pun banyak yang terkoyak. Ini benar-benar menyiksa hatinya. Dalam pertandingan biasa, biarpun melawan musuh yang jauh lebih pandai, sedikitnya dia bisa melawan, balas menyerang, atau kalau sudah merasa kalah, dapat melarikan diri. Akan tetapi sekarang ini sama sekali dia tidak berdaya. Membalas tidak bisa, melindungi tubuh sendiri pun tidak sempurna, melarikan diri pun, mana mungkin. Habislah ikhtiar sebagai manusia dan dalam keadaan seperti itu, tidak lain jalan lagi kecuali menyerahkan nasib ke tangan Tuhan. Dia hanya dapat menggunakan sebelah tangan untuk menangkis setiap ada bahaya patukan, cengkeraman atau kabrukan sayap yang mempunyai tenaga kewintalan. Dalam pertandingan angkasa yang ramai itu, si Raja Wali Raksasa akhirnya terdesak hebat. Banyak bulu sayapnya membodol dan kepalanya berdarah. Hal ini tidak mengherankan. Dalam keadaan biasa saja, Garuda Putih dari Pulau Es yang terlatih itu merupakan lawan berat baginya, apalagi sekarang sebelah kakinya diganduli orang. Tentu saja hal ini membuat gerakannya kurang leluasa sehingga dia lebih banyak menerima patukan dan cengkeraman. Oleh karena itu, sambil mengeluarkan suara melengking bingung, seperti seekor ayam dikejar-kejar anak kecil, Raja Wali Raksasa itu mulai menggerak gerakan kakinya yang diganduli Bun Beng, berusaha melepaskan orang yang menjadi pengganggu gerakannya. Bun Beng maklum akan niat Raja Wali itu dan tentu saja dia tidak sudi disuruh turun begitu saja. Terlepas berarti melayang turun dari tempat yang tingginya ribuan kaki. Maka ia malah menggunakan tenaganya untuk memegang kaki Raja Wali itu sekuat mungkin sehingga biarpun Raja Wali itu berusaha untuk menemdangkan kakinya, tubuh Bun Beng tetap saja tidak terlepas dari kakinya. Namun kini keadaan Bun Beng makin payah. Kalau tadinya dia hanya menjaga diri dari serangan Garuda Putih yang sebetulnya menyerang si Raja Wali dan tanpa disengaja menyerang Bun Beng pula, setelah Raja Wali itu kini berusaha melepaskannya, Bun Beng harus menghadapi dua serangan, yaitu dari Garuda yang masih menyerang secara ngawur sehingga dirinya ikut diserang, dan dari Raja Wali yang hendak menemdang dirinya supaya terlepas. Tubuh Bun Beng terayun ayun dan beberapa kali hampir saja pegangannya terlepas. Betapapun juga, dia tidak berani memegang kaki Raja Wali itu dengan dua tangannya, karena tangan yang kanan ia perlukan untuk menjaga diri, menangkis terjangan Garuda. Kepalanya menjadi pening dan tangan kirinya terasa penat sekali. Kalau sudah tidak kuat, dia mengganti tangan kiri dengan tangan kanan yang menggandul, sedang tangan kirinya yang penat itu ia pergunakan untuk melindungi tubuhnya dari terjangan Garuda putih. Burung Garuda itu menyambar lagi, kini dari bawah. Agaknya Garuda yang cerdik itu melihat betapa lawannya sibuk dengan kakinya. Otomatis paruh dan cakar Garuda yang menerjang perut Raja Wali itu mengabruk pula tubuh Bun Beng yang tergantung. Celaka pemuda itu berseru keras. Betapapun ia hendak mempertahankan, tak mungkin ia menangkis serangan Garuda sehebat itu hanya dengan tangan yang sudah penat. Gerakan menyelamatkan dirinya secara otomatis membuat ia menggunakan pula tangan kanan, lupa bahwa tangan kanannya tak boleh dilepaskan dari kaki Raja Wali. Begitu ia menggerakkan tangan kanan melepaskan kaki Raja Wali, tentu saja tubuhnya terlepas dan melayang ke bawah. Mampus aku sekarang ia mengomel karena jengkel akan kebodohannya sendiri, tetapi ia segera teringat dan disambungnya tenang, kalau Tuhan menghendaki. Akan tetapi betapa mungkin ia akan dapat menyelamatkan diri dengan tubuh meluncur ke bawah sedemikian cepatnya, menuju ke arah tanah di bawah yang berbatu? Betapapun lihainya, tidak mungkin ia dapat menguasai tubuhnya yang meluncur turun cepat sekali, seperti batu disambitkan. Bukan main herannya rasa hati bunbeng. Di saat kematian berada di depan mata ini, seperti dalam mimpi ia melihat wajah yang berubah-ubah. Pertama wajah Milana, kemudian berubah menjadi wajah Kwe Ihang, dan berubah lagi menjadi wajah Ang Sokbi Putri Ketua Butong Pai. Gila, ia menyumpah. Mengapa dalam menghadapi maut yang agaknya sekali ini tidak mungkin dapat ialahkan lagi, pikirannya jadi kacau balau dan ia teringat akan gadis-gadis itu? Inikah yang disebut watak matuk keranjang seorang pria? Ayahnya memperkosa ibunya. Ayahnya dan ibunya saling bunuh. Anak haram, kata Ketua Tianlong Pang. Anak seorang datu kaum sesat, seringkali ia mendengarnya. Dan dia masih cucu keponakan seorang tokoh Tianlong Pang yang mukanya seperti singa. Orang macam apakah dia? Matipun tidak akan ada yang kehilangan. Pikiran ini membuat dia makin tenang, karena ia berpendapat bahwa orang seperti dia ini kalau terus hidup pun hanya akan mengalami kesengsaraan dan penghinaan, mengalami tekanan batin dan tidak dihargai orang. Satu-satunya orang yang paling baik terhadapnya adalah suhunya yang pertama, Xiao Lam Huasyo. Namun suhunya itu telah dibunuh secara mengerikan oleh Himkan Seng Jin Bong Ji Kun Kok Su, guru negara, yang tinggi kurus itu bersama pembantu-pembantunya. Tidak, dia tidak boleh mati. Biarpun kalau hidup ia mengalami kesengsaraan batin, akan tetapi dia harus hidup untuk menuntut balas atas kematian Xiao Lam Huasyo yang demikian menyedihkan. Dan dia masih meninggalkan sepasang pedang pusaka yang belum diambilnya. Sayang kalau pedang itu tersiasia hilang di tempat rahasia itu. Kini timbul keinginan hatinya untuk menyerahkan pedang itu kepada pendekar si Luman, satu-satunya orang yang dikaguminya di antara seluruh tokoh sakti di dunia ini. Aku tidak mau mati dulu bun Beng berteriak di luar kesadarannya. Tiba-tiba ia melihat seekor burung raksasa lain di bawahnya. Selaka, apakah ia dikejar dua ekor burung tadi? Ah, tidak. Burung ini berada di bawahnya, bergerak-gerak terbang menyongsongnya, tentu akan menyerangnya pula. Dalam keadaan melayang dan meluncur turun ini, sedangkan untuk menjaga jatuhnya saja dia tidak mampu, bagaimana akan dapat mempertahankan diri kalau burung raksasa ini menyerangnya? Ah, dia akan tertolong kalau dapat menangkap burung itu. Asal dapat menangkapnya, entah merangkul lehernya atau merangkul kakinya, pendeknya dia harus dapat menggunakan burung itu sebagai penyelamatnya dari kejatuhan yang tak dapat disangsikan lagi akan kehancuran tubuhnya. Kalau tadi timbul kengerian karena takut diserang burung baru ini, sekarang dia malah mengharap agar burung itu benar-benar menyerangnya. Karena kalau dia yang harus menuju ke burung itu, tentu saja tidak mungkin. Tanpa sayap mana mungkin dia bisa mengatur meluncurnya itu? Makin dekat, dan Bun Beng kembali menyumpah dasar waksualan. Yang disangkanya burung raksasa itu ternyata hanya sebuah layangan besar sekali. Memang bentuknya seperti burung, bahkan dilukis seperti burung, akan tetapi tetap saja benda itu hanya sebuah layang-layang yang biasa menjadi permainan seorang kanak-kanak. Apa artinya sebuah layang-layang baginya dalam keadaan terancam bahaya maut seperti itu? Seakan-akan malah mengejeknya, bergerak-gerak ke kanan-kiri dipermainkan angin. Melihat betapa layang-layang itu bergerak-gerak seperti seekor burung yang menari-nari mengejeknya, timbul rasa panas di hati Bun Beng. Memang dia terancam bahaya maut, akan tetapi sedikitpun dia tidak takut. Mengapa harus diejek? Karena dia tidak berdaya membalas, kalau dia dapat tentu akan ditangkapnya layang-layang itu dan dicabik-cabiknya, maka Bun Beng hanya memejamkan matanya dan membiarkan tubuhnya meluncur terus ke bawah. Teringat ia ketika dahulu ia jatuh pula dari kaki burung Raja Wali terbang dan berada di dalam keranjang, akan tetapi di bawahnya adalah laut luas sehingga dia terjatuh dengan empuk. Hanya satu perbedaannya, kalau dahulu di waktu dia masih kecil dia menjadi pingsan ketika meluncur turun, kini dia dapat mempertahankan diri dan tidak menjadi pingsan. Hal ini karena singkangnya sudah bertambah jauh lebih kuat, maka ia merasa dadanya sesak dan sukar bernafas, namun ia masih dapat menahannya dan masih dalam keadaan sadar sepenuhnya, merasakan betapa tubuhnya melayang turun dengan kecepatan yang mengerikan. Tiba-tiba ia merasa kakinya nyeri dan luncuran tubuhnya tertahan, bahkan kini tubuhnya tergantung dengan kepala di bawah. Ketika ia membuka mata, ia melihat bahwa kedua kakinya terlibat oleh sehelai tali yang cukup besar, sebesar kelingking. Tubuhnya yang bergantung itu bergoyang ke kanan-kiri, akan tetapi tidak melucur ke bawah lagi. Ia melihat ke atas, di atas kepalanya, tidak begitu tinggi, hanya sejauh 5-6 meter, tampak layang-layang raksasa tadi bergerak-gerak. Setan. Iblis. Siluman angkasa laknat. Engkau mengacau layang-layangku, si keparat. Tiba-tiba Bun Beng mendengar suara makian dari atas dan dengan metel, terbelalak ia melihat bahwa di bawah layang-layang itu tampak seorang kakek berdiri di tali temali layang-layang, seorang kakek yang bertubuh pendek, berjenggot panjang dengan rambut terurai lepas, melambai tertiup angin. Yang membuat ia terkejut adalah wajahnya berwarna kekuningan mendekati putih, hanya karena jenggot dan rambutnya sudah berwarna putih perak maka wajahnya tampak menguning. Seorang tokoh pulau neraka. Tidak salah lagi. Orang dari mana lagi kalau bukan dari pulau neraka yang memiliki kulit kuning seperti dicat itu. Timbul harapannya di hati Bun Beng. Kalau kakek itu dapat hidup di tali layang-layang, tentu ia pun dapat. Harapan untuk hidup membuat Bun Beng sadar dan cepat-cepat ia menggunakan kedua tangannya memegang tali layang-layang dengan erat, kemudian melepaskan kakinya dari belitan dan membalikan tubuh sehingga kini dia bergantung pada tali layang-layang itu, kedua tangannya memegang erat dan kedua kakinya ia libatkan. Gerakan-gerakannya ini membuat layang-layang itu makin kacau gerakannya, bergoyang ke kanan-kiri, kadang-kadang menukik turun dengan kecepatan mengerikan dan mengeluarkan bunyi angin bercuitan. Setan. Bodoh! Kiranya engkau hanya seorang pemuda tolong. Dari mana kau datang mengacau layang-layangku, heh! Lekas, wah celaka, pindahkan berat tubuhmu ke kanan, injakan kakimu pada tali dan menjot tubuhmu ke atas. Wah-wah, celaka, bisa turun terus layang-layang ini. Sialan, kau merampas kegembiraanku. Tidak usah dimaki dan diperingatkan pun, Bun Beng sudah maklum betapa bahayanya menunggang layang-layang dengan bergantungan pada talinya. Ketika layang-layang itu menukik turun, dia menjadi ngeri sekali. Mengertilah dia bahwa kakek pulau neraka yang aneh itu tadi mengemudikan layang-layang secara aneh dan biarpun di dalam hatinya dia tidak suka kepada tokoh pulau neraka yang dianggapnya jahat, namun mendengar perintah itu, otomatis dia mentah hatinya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada kawan atau lawan, yang ada hanyalah orang senasib sependeritaan, kalau gagal sama-sama mati kalau berhasil sama-sama selamat. Dia mengerahkan tenaganya ke kanan, menginjak tali layang-layang dan mengejut tubuh ke atas. Benar saja, layang-layang yang kehilangan gandulan dan bobot di bawah itu segera menghentikan gerakan menukik ke bawah, kepalanya kembali ke atas dan kini layang-layang itu menjadi odek, bergoyang-goyang ke kanan-kiri cepat sekali, membuat tubuh bunbeng terbawa goyang-goyang membuat kepalanya pening karena tubuhnya seperti dikocok ke kanan-kiri. Setan udara. Apakah hengka sudah bosan hidup? Jangan pegang rat-rat, layang-layang menjadi odek tidak karuan, sialan. Biarpun dimaki-maki, bunbeng yang maklum bahwa keselamatan mereka berdua tergantung dengan keahlian kakek itu, tidak menjadi marah dan bertanya. Habis bagaimana, kakek yang baik? Wah-wah, kau mulai menjilat-jilat, ya? Hei-hi, bukankah tampangmu pernah kulihat? Bunbeng menjadi bengong. Setelah kini layang-layang itu tidak menukik ke bawah, dia mendapat kesempatan untuk memandang wajah kakek itu penuh perhatian dan, teringatlah ia bersama Milana ditolong oleh kakek muka kuning yang aneh. Kiranya inilah orangnya. Tak salah lagi. Biarpun kini kelihatan lebih tua dan memakai sepatu pula, tidak bertelanjang kaki macam dulu, akan tetapi sikapannya kakek itu malah bertambah dan sikap inilah yang mengingatkan dia. Akan tetapi dia pun, teringat betapa dalam pertemuan-pertemuan pertama itu dia telah mengakali kakek ini untuk dapat melarikan diri bersama Milana, maka ia menganggap bahwa tidaklah cerdik untuk mengakuinya. Aku tidak pernah berjumpa dengan lociampul. Ah, bohong! Aku pernah melihat mukamu, hem, kalau saja engkau sudah tua dan kepalamu botak, hei, kau mau kemana? Bun Beng tidak mau melayani kakek gila itu lebih lama lagi. Dia melihat ke bawah dan maklum bahwa kalau dia merosot turun melalui tali layang-layang itu, dia akan dapat sampai ke bumi dan dapat membebaskan diri. Maka kini dia mulai melorot turun sambil berkata, lociampual, aku mau turun, tidak kerasan di sini. Eh, eh, enak saja. Mana bisa kakek itu tertawa bergelap dan tiba-tiba layang-layang itu menukik ke kiri, kemudian membuat gerakan melingkar sehingga tali itu pun menggantung dan ikut pula berputar. Woot! Ayah Bun Beng cepat mengelak dengan memindahkan tangan, bergantung pada tali agar jangan sampai terkena patukan layang-layang yang menyambar ke arah tubuhnya. Serangan aneh layang-layang itu luput, akan tetapi Bun Beng maklum bahwa dengan kepandainya yang dasyat, tentu kakek itu akhirnya akan dapat memaksa ia meloncat turun dan akan hancurlah tubuhnya. Ia lalu menggerak-gerakan tubuhnya, menarik-narik tali layang-layang itu sehingga kembali layang-layang itu menjadi kacau balau gerakannya. Eh, oh, setan cilik. Jangan kacau layanganku kakek itu terkejut dan memaki-maki. Bun Beng tersenyum. Kalau lociampual tetap menyerangku, aku pun akan tetap menarik-narik tali layangan sampai putus, biar kita berdua mampus. Eh, jangan, eh, nanti dulu. Kalau talinya putus, aku bagaimana? Masa bodoh. Aku akan jatuh dan mati seketika, tidak menderita. Tetapi lociampual akan terbawa terbang layang-layang putus, mungkin dibawa ke neraka. Hahoh kalau neraka memang tempatku. Akan tetapi jangan, biarlah kita berjanji, aku tidak akan menyerangmu akan tetapi kau jangan menarik-narik talinya. Aku berjanji takkan menarik-narik talinya, akan tetapi lociampual jangan menghalangi aku turun. Wah, perjanjian kentut. Mana bisa begitu? Aku tidak menyerangmu dan kau tidak menarik-narik tali, itu sudah satu lawan satu. Kalau ditambah lagi kau kubiarkan turun, berarti kau minta dua memberi satu. Mana adil? Kalau aku tidak boleh turun, apa artinya perjanjian ini? Lociampua mau menang sendiri saja. Aku hendak turun, lociampua menghalang, maka aku menarik tali. Kalau lociampua tidak menghalangi aku turun, aku tidak akan menarik talinya, itu baru adil namanya. Wah, monyet cilik. Engkau benar pokrol bambu kering busuk. Hahaha, nah, kau turunlah, hendak kulihat bagaimana tiba-tiba angin bertiup keras sekali membuat layang-layang itu terbang miring ke kiri. Bu'u'ut. Ayuh, celaka. Engkau jangan erat-erat memegang talinya, longgar-longgar saja, kau mengganggu kendaliku. Kakek itu memindahkan berat tubuhnya dan meloncat ke pinggir kanan layang-layang itu. Si'u'ut. Kini layang-layang miring ke kanan dengan cepatnya sehingga tubuh bunbeng terbawa melayang ke kiri kemudian ke kanan, membuat kepalanya pening dan jantungnya berdebar penuh kengerian. Aku mau turun, lociampua. Akan tetapi lociampua harus bersumpah tidak akan menyerangku di dalam hatinya, pemuda ini masih curiga kepada kakek yang ia tahu amat cerdik dan curang itu. Apa? Bersumpah kakek itu tertawa-tawa dan kini layang-layang kembali telah lurus dan tenang. Boleh saja. Sudah sepuluh kali aku bersumpah dan lima puluh kali melanggarnya, sekarang ditambah lagi satu kali sumpah untuk dilanggar lima kali, tidak mengapalah. Wah, sumpah seperti itu apa harganya bunbeng mendongkol sekali dan maklum bahwa sumpah kakek ini tidak boleh dipercaya. Diam-diam ia merasa geli juga. Kakek ini curang ataukah jujur? Mengapa kebiasaan melanggar sumpah dia katakan secara terus terang macam itu? Tidak curang tidak jujur, melainkan gila agaknya. Kalau begitu, biar ku tarik putus tali ini katanya dan mulai menarik-narik lagi. Eit 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 eit. Jangan. Biarlah, tanpa sumpah-sumpahan. Kau boleh turun tanpa ku halangi, akan tetapi kau harus memberitahukan namamu. Bunbeng berpikir. Kabarnya ayahnya seorang datu kaum sesat. Orang-orang pulau neraka tentulah bukan dari golongan bersih, maka apa salahnya kalau dia mengaku? Sesama kaum tentulah tidak ada pertentangan. Baiklah, lociampuwa. Aku bernama gak bunbeng. Astaga, engkau bocah yang dulu ku cari-cari? Bocah yang ditinggalkan ibumu di kudil tua di lembah sungai senho? Hahaha, engkau putra gak keliat si botak. Pantas saja aku seperti pernah melihat macamu, kiranya anak si gak keliat, si setan botak. Hahaha, kakek itu tertawa terpingkal-pingkal, tangan kanan memegangi tali layang-layang, tangan kiri menekan-nekan perutnya. Mengkal sekali rasa hati bunbeng menyaksikan laga kakek itu. Kakek gila, engkau terlalu menghina orang. Siapa si hengkau yang begini sombong? Dan apa hubunganmu dengan ayah bundaku? Hahaha, kakek itu masih terpingkal-pingkal, bahkan saking gelihatinya, air matanya bercucuran di atas tipinya yang kuning. Namaku Nkobohoek, di dunia Kanghoa aku dijuluki Kweibun Lomo akan tetapi aku baru beberapa tahun merantau. Dalam perantauanku yang pertama, kebetulan sekali aku bertemu dengan Kang Tau Kweigak liat ayahmu. Kami bertanding dan aku membuat dia payah sampai terkencing-kencing. Haha, dia datuk kaum sesat, mengaku kalah dan dia mengangkat aku sebagai kakak angkat. Lalu dia menceritakan bahwa yang membuat dia seringkali tak dapat tidur adalah perbuatannya atas diri Bok Kim Hurid Syao Lim Pai. Dia mendengar kabar bahwa wanita itu melahirkan seorang putra sebagai akibat perbuatannya yang memperkosa wanita itu. Dia berpesan agar aku kelak mengambil anaknya itu sebagai anak angkat. Hahaha, biarpun hasil perkosaan, namun gak kulihat amat sayang kepada anaknya karena memang dia tidak pernah punya keturunan. Demikianlah, ketika mendengar berita dia tewas bersama ibumu, aku lalu menyuruh anak buahku untuk merampasmu, akan tetapi.